Hai semuanya salam sejahtera dan tentunya sehat selalu bagi kita semua Bosku Sore hari ini saya ada di desa Tembok Lor daerah Banjaran Dan kebetulan hari ini ada Di rumah tua Yang punya Barang antik Kebetulan Ini rumahnya sangat tua Bosku Kemungkinan besar dibangun Tahun 1930 1940 Kubinnya juga masih Menggunakan kubin Tarakota Kayunya dari kayu jati Kusen-kusennya Jadi kayu jati Pintu dan jendelanya sangat besar Ini Pemukiman Rumah-rumah kuno Bosku Bisa dilihat dan disaksikan Dan disini ada Barang antik yang berupa mesin jahit Yang mau dilepas Amit Nah ini mintanya 1 juta Bosku Sangat murah Bila mana berminat Langsung hubungi Pak Sinten Pak Udin Daerah Daerah tembok lor Silahkan saja langsung Tidak ada maklarnya Dan disini juga masih banyak Kapstok-kapstok Dan kita langsung lihat Barang antiknya Di bagian belakang Rumahnya sangat luas Bosku Nah ini Ini ada mesin jahit Antik Ini mesin jahit Singer Lajim disebut Mesin jahit Gonggo Atau laba-laba Yang sekarang bisa dialih Dialihkan fungsinya Untuk meja Cafe Atau resto Resto yang Berbau klasik Barangnya utuh Ini kayunya juga masih Kayu jati Oke mesin obras Pandidol Oke pak Oh Apa Oh Ada Manuk Pak Kutut Juga mau dijual Ini mintanya 100 ribu Dengan Pak Udin Inilah keadaannya Bosku Ini lemari Aldeko Ini juga Sudah termasuk Kunok Ini dibikin Tahun 1960-an Niki Kastoknya Pada bisa Pak Udin Ya bisa Oh Nyungannya pintan Pak Udin Biasa 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 pintan 400-an 400-an Satu Bosku Kastok Antik Jadi ya Lawas ya Pak Udin Ini juga ada Sini Kisipintan Pak Udin Tidak ada Biasa Biasa Ini Kusennya Sangat besar Terbuat dari Kayu jati Yang sangat solid Modelnya Pupu Tarung Ini juga Ada Kastok Rumah-rumah Zaman Penjajahan Company Bosku Disini Sangat banyak Hai Bosku Jumpa lagi Di Video Selanjutnya Salam Satu Hobi Sekian Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih